Dulu pernah tahun 2015 ya, kan saya lulus 2014, waktu itu. Nah, saya pernah ngelamar di daerah Citerp, pabrik agar ya kan. Pas saya pulang, iseng-iseng gitu nongkrong ya, gak jauh dari pabrik, tiba-tiba capamnya langsung kayak keluar, langsung kayak dibuang gitu. Saya, ya Allah, baru pengalaman segitunya gitu kan. Akhirnya yaudah saya memeranikan diri ya, jualan kayak gini gitu kan. Jadi, emang dulu dari sekolah tuh pengen, Agung, kata guru gini ngomong, Agung, kamu walaupun ini, jangan jadi PT, kamu kecil tapi jadi bos gitu. Kamu usaha kecil, walaupun kayak cilok atau apa, kamu kamu jadi bos gitu kan kata dia. Nah, akhirnya, jadi kesitu, kepikiran situ gitu kan. Saya berusaha gitu, walaupun saya kecil tapi pengen punya usaha kecil tapi saya jadi bos gitu. Daripada saya gaji gede, jutaan tapi itu saya masih karyawan. Ini sekotek ini berapa banyak? Itu, apa, paling banyak itu 200. 200, 200 biji, paling sedikit, satu bok yang kecil ini 100 biji. Ini 100 biji, yang ini ayam, isi 50 biji, ya kan. Oh, jadi ada berapa macem ini? Tiga macem, ah. Yang ini apa nih, yang digoreng ini? Ini yang sekarang sayur dulu yang digoreng. Oh, sayur? Dalamnya ada sayurnya gitu? Ini sayur ngkol, sayur ngkol. Pakai tepung. Pakai tepung beras. Ini harga-harganya juga udah beda-beda. Oh gitu, kalau yang sayur ini berapa nih? Ini sayur 5.400. Sayur 5.400. Yang ayam 2000-an. Yang ayam 2000. Yang tahu bulat biasa 500. Tahu bulat biasa 500? Iya, 500. Ya, 500. Cuma tiga doang itu, Pak? Iya, tiga doang. Ada sih, sotong. Cuma belum digoreng juga sotongnya. Paling goreng berapa banyak nih, Pak? Iya, 25 biji. Berapa lama nih, Pak? Kalau sampai matang? Ini kalau minyak panas, tiga menitan. Tiga menitan? Iya, tiga menitan. Kalau tahu bulat, lo ya lebih lama. Sepuluh menitan goreng tahu bulat. Tahu bulat biasa? Yang biasa. Saya Agung. Siapa? Agung. Agung. Asli mana, Pak? Asli Taman Cimanggu, sini. Di sini berdua, Pak? Ini lagi training buat keliling nanti. Gimana? Oh, training? Iya, lagi buat keliling hari Jumat. Ini maksudnya cabangnya udah banyak atau? Udah ada empat, Pak. Empat, Pak Cabang. Iya, empat. Ini yang baru. Yang kebanyakan ada di Cimanggu. Di Taman Cimanggu dia kebanyakan. Kalau abangnya di sini udah berapa lama? Saya di sini udah tujuh tahun. Tujuh tahun? Iya. Luar biasa. Di sini terus? Iya, di sini terus. Di sini sih posisinya di daerah sana, di atas sama di sini. Tiga tempat. Kalau saya emang dari sekolah SMK, udah pengen buka usaha. Karena ini kan melatih buat kita usaha nantinya. Jadi, saya emang gak mau kerja di PT atau gimana. Pengen punya usaha sendiri lah. Jadi, jadi belajar. Dulu kan saya sekolah SMK ya. Malu-malu. Saya malu doang punya ijasa. Punya ijasa. Gue dagang gini-gini. Akhirnya, makin-makin ke sini. Yaudah lah. Sempet temen. Gung, lu punya ijasa kok? Mau sih gini. Cuma saya mikir, yaudah lah. Nanti ini bakal belajar buat masa depan kita. Buat usaha. Karena kan saya dulu waktu SMK pengen buka sendiri. Nah ini belajar. Oh banyak. Ya kayak, Lu Gung gitu kan. Mau sih kayak gini. Panas-panasan, BBC kan. Sayang loh ijasa lu. Katanya gitu kan. Saya mah yaudah biarin aja. Anggap aja lewat gitu kan. Banyak kayak gitu. Kayak, Ah itu mah gajinya kecil lah. Segini-gini. Gak cukup lah. Katanya gitu kan. Saya buktinya udah hampir 7 tahun di sini. Sampai orang tahu. Ya jadi, nyamannya tuh gak terlalu bener-bener dikejar waktu atau gimana. Jadi kayak anggap aja kayak main. Kalau di sini mah gitu. Jadi kadang kalau di PT, wah waktu jam sekian harus ada. Sampai sini, ini, ini gitu kan. Jadi, nyamannya di situ kan ada waktunya sih. Tapi, Tan ini pinggir jalan nih Bang. Pernah gak sih di Pover Uber Satpol WP? Uh, hampir sebulan bisa berapa kali. Oh di sini juga? Ada, ada. Kalau di sini, di sini waktu jaman di sana enggak. Laki jaman di pojok sana. Terus kalau kayak gitu gimana Bang? Ya paling, pinggir dulu di tempat di Tepoto, baru kita masuk lagi. Keluarga tadi gimana Bang? Saya baru nikah. 6 bulan. Baru 6 bulan. Ya baru 6 bulan. Dari sini atau gimana tuh Bang? Saya dapet jodohnya, masih di daerah, cuma beda desa aja sih gitu. Masih di orang sini, tapi beda desa doang. Dari sini juga gabungan gitu. Iya. Bisa sampai nikah. Iya, walaupun diangkat enggak mewah-mewah lah, ada lah gitu dikit-dikit. Berarti di sini, tapi yang bestialernya apa? Ini yang tahu, yang ini, yang sayur. Sayur? Ayang, sayur. Sayur bawa 300 abis selama sehari. Sayur? Iya. Kalau ayam sama yang biasa? Kalau yang ayam, paling banyak 100 biji. Bawahnya, iya. Yang biasa ya? Yang biasa, saya abis enggak abis, harus goreng 600 biji. 600. Jadi 600 biji. Satu bungkusnya itu 25 biji. Yang ayam, yang ayam, ayam itu maksudnya ada ayamnya? Ada ayam pedas. Di dalamnya? Enggak kelihatan. Kelihatan ya? Iya. Iya, kayak gitu. Oh, ada ayamnya ya? Iya, kayak gitu. Ini nyatu udah, nyatu merah. Sudah, iya, sama cabai. Bumbu cabainya. Yang empat, yang total yang empat itu, yang paling ramai dimana bang? Di sini? Di sini ya? Nah, di sini. Iya, di sini. Ada tips enggak sih bang, kalau kelancaran usaha ini apa nih, yang abang agung telah meni? Bahasa sih, kayak tips gitu, ya, apa ya, jangan pernah males gitu kan. Saya jujur, 7 tahun itu kadang libur cuma, 2 bulan sekali, 1 bulan sekali gitu. Oh iya, betul. Kan orang sini ya, kebanyakan seminggu libur, seminggu libur, ya kan, kalau saya, jujur, nggak mau banyak libur, karena kan posisi sekarang udah punya istri gitu, apalagi uang bener-bener berarti gitu, jadi ya udahlah. Gimana ya, misalnya pernah dulu mau bangkrut juga, waktu jaman corona, itu udah sedih banget. Akhirnya bangkit lagi seperti ini, Alhamdulillah rame lagi. Alhamdulillah, kayaknya tekadnya yaudah, insya Allah rame lagi, rame lagi, diakin gitu, rame lagi gitu kan. Insya Allah gitu. Intinya bangunnya jangan sampai siangan lah, sekarang mau usaha-usaha gitu kan, itu kuncinya. Intinya kalau mau berdagang rame, apa, dari bangunnya dulu, awalnya bangunnya, terus dari tataan-tataan, dari grobak-grobaknya, orang lihat kan, kalau bersih dia pasti bakal suka, bakal balik lagi, balik lagi gitu. Jadi, intinya kuncinya gitu aja sih, untuk buat ke penjualan. Bukan ini, mau hujan angin, mau gimana, mau panas hujan gitu, Alhamdulillah, ini memang gak ada, belum puasa, mau lebaran, apalagi lebaran gitu. Selain pencapaian nikah nih bang Agung, kalau misalkan boleh tahu nih, mohon maaf, apa aja nih selama di tahun jualan? Saya sih, kebanyakan kayak punya, HP-HP, beli-beli HP baru, terus punya motor satu, gitu. Memang yang di training, emang kesulitannya kayak gimana tuh? Tidak mau dikangit atau gimana? Ya, biasa aja sih, udah ada basic jualan juga. Yang ini? Ya, udah ada basic, jadi udah biasa gitu, karena dia udah punya basic jualan dulu, dulunya gitu. Terus, ini training gimana? Ini judulnya gimana? Ya, cuma bantu-bantu aja sih, kayak masak tahu bulut, ganti-ganti yang gitu. Kayak masak tahu granat, saya masukin, dia yang goreng di dalam sininya. Kalau langsung dilepas kayak gitu, kenapa itu? Kalau dilepas nanti, agak gimana ya gitu? Takutnya kan dia posisi harus goreng ininya, setelan apinya tuh benar-benar ini gitu. Kan kita training dari sistem apinya gitu. Kalau saya sih, ya sarannya, jangan pernah malu untuk mencari kerja apapun gitu kan. Mau kerja apapun, intinya kalau kerja tuh jangan lihat gaji dulu. Lihat dari sim kerjanya seperti apa gitu kan. Terus, nyamannya, intinya kita harus nyaman dulu. Jangan baru kerja, nanya gaji. Ya kan, karena orang kan lihat dulu, bosnya aja lihat dulu, kamu tuh keterampilannya apa? Kamu kelebihannya apa gitu. Jadi, dia boleh minta gaji gede, tapi kamu kelebihannya apa gitu kan. Jadi, sekarang, untuk anak muda, kalau baru lulus, jangan pernah nanya untuk gajinya berapa. Intinya, kita masuk dulu ke dunia itu, ya kan. Sistem kerjanya seperti apa, itu kan nyaman dulu, intinya nyaman dulu. Ini jalan raya Ki Haji Abdullah Bin Nuh, depan Hei Permat Taman Yasmin. Buka paling cepet tuh jam 10, 9 jam 10, tutupnya jam setengah setengah setelah malam. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax